Kasus kejahatan meningkat di tengah pandemi virus corona. Benarkah peningkatan angka kejahatan berhubungan dengan pembebasan 38 ribuan napi? Ketika pemerintah lewat Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli memutuskan untuk membebaskan puluhan ribu napi dari penjara guna tangkal virus corona, muncullah polemik. Secara bertahap, akhirnya napi-napi yang dianggap sudah memenuhi syarat untuk asimilasi dan integrasi dibebaskan. Jumlahnya mencapai lebih dari 38 ribu orang. Di luar penjara, masyarakat gundah dengan berbagai masalah akibat pandemi. Cemas karena wabah penyakit, kondisi ekonomi sulit. Dari segi keamanan, angka kriminalitas meningkat. Secara nasional, menurut Mabes Polri, ada peningkatan jumlah kasus kejahatan hingga 11,8 persen selama masa pelaksanaan PSBB. Ada yang mengkaitkan ini dengan pembebasan dini 38 ribuan napi. Tapi, Menteri Hukum dan HAM membantah. Menurutnya, benar ada napi asimilasi yang baru bebas, lalu berulah lagi. Tapi jumlahnya tidak signifikan. Menurut kriminolog UI, Ikrok Suhin, ada beberapa faktor yang jadi penyebab naiknya angka kriminalitas. Secara teoretik, PSBB ini adalah faktor situasional bagi terjadinya atau tidak terjadinya sebuah kejahatan. Nah, kita ambil contoh misalnya untuk kejahatan pencurian di perumahan tentu akan mengalami penurunan. Karena kebijakan PSBB mengharuskan aktivitas terlebih banyak dilakukan di rumah, sementara ada kasus pencurian lain di tempat lain yang akan cenderung mengalami peningkatan. Seperti pencurian di pusat-pusat perbelanjaan atau di minimarket atau perkantoran yang menjadi relatif lebih sepi. Faktor ekonomi tentu salah satu faktor determinan bagi terjadinya kejahatan. Karena banyak penelitian dalam bidang kriminologi yang memperlihatkan bahwa mereka-mereka yang melakukan property-related crime, atau dalam konteks Indonesia sering disebut dengan pencurian, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, adalah mereka-mereka yang melakukan kejahatan tersebut dengan motif ekonomi, motif untuk bertahan hidup. Angka kriminalitas memang naik di masa PSBB. Tapi, menyalahkan napi asimilasi dengan jumlah laporan kasus yang baru 21 dari 38 ribuan napi, rasanya nggak adil, karena angkanya sangat-sangat tidak signifikan. Faktor ekonomi lebih tepat disebut sebagai penyebab naiknya angka kriminalitas di masa PSBB.